Pada awalnya, Yan Tiangang dan Lei Qianji adalah tokoh inti yang memecahkan barisan di gerbang istana. Mereka tidak hanya mahir dalam susunan, tetapi juga mengetahui susunan di depan mereka. Meski begitu, gerbang kuil ditutup dan barisan pertahanan dimulai kembali. Namun mereka yakin bahwa dalam 100 waktu istirahat, mereka akan menutup barisan pertahanan dan membuka gerbang kuil. Sua, sua-sua Lima orang kuat mengeluarkan kekuatan sihir mereka dengan ekspresi terkonsentrasi, dan menuangkan kekuatan sihir mereka ke gerbang istana suci. Susunan di gerbang istana suci tiba-tiba menunjukkan bentuk aslinya setelah terkena pengaruh kekuatan luar. Bersenandung Hanya ada suara tumpul, dan perisai cahaya berwarna-warni menyala di gerbang istana. Perisai cahayanya sangat menakjubkan, tebalnya lebih dari setengah meter. Ada puluhan ribu bayangan naga dan kilatan petir di permukaan. Ini memancarkan fluktuasi kekuatan yang menakutkan dan menakutkan. Yan Tiangang dan yang lainnya melihatnya, lalu mereka bodoh. Ini, kenapa berbeda? Ini sama sekali bukan susunan pertahanan sebelumnya. Arainya telah berubah. Lebih kuat. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah Raja Dewa Giyok mengatur ulang susunan Dewa Tingkat Raja setelah dia kembali? Lima Orang kuat dapat melihat bahwa susunan pertahanan di gerbang sangat berbeda dari yang sebelumnya, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Susunan ilahi yang benar-benar aneh ini tidak dapat dipecahkan oleh mereka. Jangan katakan seratus waktu yang menarik, bahkan jika Anda memberi mereka waktu seratus hari, itu tidak dapat dipatahkan. Tidak jauh dari situ, Raja Batu ke, melihat Yan Tiangang dan yang lainnya tercengang di situ, terlihat sangat jelek, lalu mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Mengapa kamu tidak menerobos? Petik 2 Kami Ya Tuhan Yan Tiangang dan Lei Kianji hendak menjelaskan situasinya kepada Raja Batu. Pada saat ini, perisai cahaya warna-warni yang mempesona, mempercepat operasinya, mengeluarkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Pertarungan reinkarnasi telah dimulai. Boom, boom, Pada saat itu, perisai cahaya berwarna-warni meledakan puluhan ribu pilar petir, seperti hujan anak panah, menutupi semua orang di luar gerbang. Tidak hanya Yan Tiangang lima orang, Batu Raja Dewa dan tujuh belas Raja Dewa yang kuat, tetapi juga oleh Guntur yang menyelaukan. Arrai pembunuh Samsara adalah susunan dewa tingkat menengah tingkat raja. Ketika sejumlah besar senjata dibuka sepenuhnya, kekuatan puluhan ribu pilar Guntur Dewa sudah cukup untuk menghancurkan surga dan bumi seratus ribu li. Namun, di bawah kendali susunan Samsara, pilar cahaya Guntur ilahi hanya terkonsentrasi di luar gerbang istana, dalam seratus li. Dapat dibayangkan bahwa Raja Batu dan banyak lagi dewa-dewa yang terselubung dalam kolom cahaya Dewa Guntur berada di bawah dampak yang mengerikan. Bang, 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 bang. Ada beberapa suara teredam di kerumunan. Ada tujuh dewa superior yang terkena puluhan sinar Guntur dan mati secara langsung. Tubuh Tuhan terbakar hitam seperti karbon, dan meledak menjadi ratusan juta keping puing hitam, yang terciprat ke segala arah dan tersebar di lautan awan. Sepuluh dewa lainnya selamat. Tetapi tubuh dewa mereka juga terbelah menjadi kokas oleh Guntur Dewa dan berubah menjadi abu hitam di seluruh langit. Dewa itu selamat, tetapi ada retakan. Cahayanya sangat redup dan berkedip-kedip. Gelombang kejut yang dahsyat, dibungkus dengan sepuluh dewa yang rusak, melayang menuju lautan awan di kejauhan. Adapun Yan Tiangang, Lei Qianji dan Master Kei Tianfu, situasinya tidak lebih baik dari para dewa itu. Meskipun mereka semua menyelamatkan nyawa mereka, tubuh mereka hancur dan hancur. Arwahnya selamat, hanya luka ringan, tidak koma. Rau begitu, lima orang Yan Tiangang juga benar-benar takut, hampir takut kacau. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama, apakah ini kekuatan susunan dewa tingkat raja. Sungguh menakutkan. Orang yang paling sedikit terluka adalah Raja Batu. Apalagi di ranah kekuatannya, dia sudah mencapai empat tingkat kerajaan dewa, yang layak menyandang nama Raja Dewa Tengah ketika. Yan Tiangang dan yang lainnya berhenti memecahkan barisan dan wajah mereka menjadi aneh, Raja Batu itu waspada. Bagaimanapun, dia bukanlah kekaisaran Dayan, atau Dewa Wilayah Tianbei. Bahkan dia datang ke Hautian dari benua lain. Di negeri asing yang benar-benar asing, dia selalu bertindak hati-hati dan tidak pernah gegabuh. Jadi, ketika susunan pembunuh reinkarnasi melepaskan puluhan ribu sinar guntur dewa, dia tidak ragu-ragu untuk menutup baju besi perunggu untuk melindungi dirinya sendiri. Dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mendorong pertahanan hingga batasnya. Kulit batu abu-abu kecoklatan juga menjadi dingin dan hitam, sepuluh kali lebih kuat dari biasanya. Dia menunjukkan postur pertahanan penuh, bahkan jika dia dibombardir oleh lebih dari dua ribu senlei, dia aman dan sehat. Selain menghabiskan banyak tenaga, dia tidak terluka. Kulit batunya masih utuh, dan baju besi perunggunya masih utuh, hanya menyisakan beberapa lusin penyok dangkal. Selama Raja Batu membutuhkan sedikit waktu, dia dapat memperbaiki jejak pada baju besi perunggu. Setelah sekian lama, gelombang kejut yang menyapu puluhan ribu mil menghilang di lautan awan. Cahaya guntur Tuhan yang menyilaukan dan suara keras yang memekakan telinga berangsur-angsur menghilang. Kedamaian dipulihkan di luar gerbang kuil. Sepuluh Raja Dewa yang terluka para semuanya ditinggalkan dengan semangat redup, dan mereka semua melarikan diri ke segala arah, dengan cepat menjauh dari Istana Giyok. Hal selanjutnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika mereka bersikeras untuk tetap tinggal, akibat apapun dari pertempuran tersebut akan membunuh mereka. King Rok tidak menyalahkan mereka. Dia mengabaikannya secara langsung. Selama Yan Tiangang dan Lei Qianji tidak melarikan diri, dia tidak akan marah. Lima Dewa yang bersinar melayang di sekitar Raja Batu, penuh ketakutan dan kemarahan. Raja yang kemelirik mereka, mengerutkan kening ke arah gerbang Istana, dan bergumam, apakah ini susunan Dewa tingkat Raja? Seharusnya tidak. Dengan kekuatan Giyok Cheo Xing, mustahil untuk mengatur susunan Dewa ini. Terlebih lagi, ketika dia melarikan diri kembali ke Kekaisaran Dayan, dia terluka parah dan diambang koma. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk berkumpul kembali? Raja yang ketidak peduli dengan kehidupan dan kematian Yan Tiangang. Dia hanya menganggapnya tidak normal dan harus waspada. Bahkan sebuah ide muncul di benaknya. Siapa yang mengatur susunan Dewa ini? Apakah Chow King Yu memiliki penolong? Namun, hanya ada sedikit Dewa dan Raja tingkat menengah, seperti yang langka. Raja batuk ragu-ragu dan merenung dengan sungguh-sungguh. Yan Tiangang dan Leikianji, dengan penuh kekhawatiran dan kecemasan, mau tidak mau berkata, Ya Tuhan. Ini adalah susunan Dewa tingkat Raja. Mohon maafkan kami karena tidak ada yang bisa kami lakukan. Hanya tersisa lima orang. Jika bukan karena kekuatan dahsyat dari Raja Dewa Batu, mereka pasti sudah melarikan diri. Alasan mengapa saya berani bertanya adalah karena saya ingin menguji Raja Batu dan melihat apakah saya dapat memecahkan susunan pembunuh reinkarnasi. Raja yang kemenahan pikirannya dan melambaikan tangannya dengan anggun, susunan Dewa tingkat Raja ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu sentuh. Tetaplah di sini, dan aku akan menghancurkannya sendiri. 3.252 Mendengar perkataan Raja Batu, yang tiangang dan yang lainnya merasa lega. Selama mereka tidak dibiarkan mati, mereka bersedia menonton. Raja yang kemelangkah ke gerbang istana dan menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepada murid-muridnya. Hampir setiap Raja Dewa yang kuat dapat menguasai satu atau dua metode rahasia murid-dewa. Dengan kekuatan sihir murid, Anda dapat dengan jelas mengamati susunannya, melihat melalui penyembunyian dan penutup mata, dan sebagainya. Baik untuk menyusun dan memecahkan susunan, atau untuk menyempurnakan pil dan senjata, keterampilan murid sangat diperlukan. Di matanya yang besar, sepasang pupil berwarna coklat ke abu-abuan berubah menjadi emas. Dengan berkah metode rahasia sentong, dia dapat segera melihat melalui perisai cahaya berwarna-warni setebal setengah meter, yang berisi lebih dari 280 juta pembuluh darah. Strukturnya sangat kompleks, seolah-olah ditumpangkan lapis demi lapis dan terintegrasi satu sama lain. Raja Batu dapat yakin bahwa ini adalah susunan dewa tingkat menengah tingkat raja yang asli. Terlebih lagi, susunan-susunan ilahi ini sangat aneh dan cerdik yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia terus mengawasi susunan pembunuh samsara selama seperempat jam sebelum dia bisa melihat keseluruhan struktur susunan tersebut. Wajahnya menjadi tidak sedap dipandang, matanya menyipit tajam, dan dia berpikir dalam hati, sialan. Ini bukan susunan dewa yang diatur oleh Batu Giok Chao Xing. Aku berani mempertaruhkan nyawaku. Jangan katakan bahwa dia adalah raja dewa yang lebih rendah. Bahkan jika dia adalah raja, tidak mungkin untuk mengatur susunan yang begitu dalam-dalam sebulan. Apakah wang ini benar menebak bahwa Chao King Yu benar-benar menemukan penolong? Terlebih lagi, dia juga seorang dewa tengah yang mahir dalam susunan. Jika demikian, itu akan merepotkan. Saya khawatir saya tidak dapat mengambil kembali pil pencuci jiwa guntur angin. Memikirkan hal ini, mata Raja Rok menjadi lebih suram, dan hatinya marah dan marah. Entah seberapa besar dia dibayar untuk pil pencuci jiwa guntur angin. Itulah satu-satunya harapannya untuk memperkuat darah dan mengubah jiwa dan raga, dan ini juga merupakan kesempatannya untuk mempengaruhi raja dewa atas. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa nilai dari angin pil pencuci jiwa guntur adalah yang kedua setelah nyawa dan keterampilan seumur hidupnya. Jika dia tidak bisa mendapatkannya kembali, dia pasti marah. Raja yang kemenarik nafas dalam-dalam, menekan kegilaan dan amarahnya di dalam hatinya, dan berpikir dalam hati, saya ingin tenang. Meski aku berhati-hati, aku tidak bisa menakuti diriku sendiri. Itu hanya susunan dewa tingkat raja. Itu tidak mewakili apapun. Saya menghabiskan lebih banyak waktu dan berpikir, dan saya akan mampu memecahkannya. Setelah raja mendobrak gerbang dan memasuki kuil, sampai jumpa lagi. Jika memang ada raja dewa tingkat menengah yang membantu anda, bahkan jika anda dikalahkan, anda dapat mundur dan melarikan diri. Ketika dia telah mengambil keputusan, raja rog berhenti berpikir. Dia terus memperhatikan susunan pembunuhan samsara, berkonsentrasi pada pengamatan dan analisis. Meskipun dia adalah raja dewa tingkat menengah, dia juga dapat mengatur lebih dari 100 dewa tingkat menengah tingkat raja namun. Dibutuhkan waktu lebih dari 5 hari untuk menyelesaikan sebagian besar susunan dewa tingkat menengah tingkat raja. Seringkali, raja akan mampu memecahkan setidaknya 3 tingkat. Tentu saja. Susunan pembunuh reinkarnasi di depan kita bukan susunan dewa tingkat menengah tingkat raja biasa. Ini lebih kompleks, mendalam, dan dapat diubah. Raja Batu Diam-Diam memutuskan bahwa meskipun butuh 10 hari setengah bulan, itu harus dipecahkan. Waktu terus berjalan. Satu jam, dua jam, tiga jam. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu. King Rock berdiri diam di bawah gerbang, masih mengawasi, tidak bergerak. Melihat pemandangan ini, Yan Tiangang dan Lei Qianji serta orang-orang lainnya, semuanya bergumam di dalam hati mereka. Lima dewa berkumpul dan berkomunikasi secara rahasia. Ada apa? Setelah mengamati begitu lama, bukankah raja sudah menemukan cara untuk memecahkan susunannya? Aku tidak tahu susunan macam apa itu. Kekuatannya sangat mengerikan. Aku belum melihatnya, dalam hidup saya. Tidak peduli apa, kali ini kita hampir musnah. Bahkan jika raja batu memecahkan pertempuran, kita tidak akan dapat memulihkan kerugian itu. Kamu ingin lebih terbuka? Mari kita bertarung melawan Tian Xing terlebih dahulu, dan kemudian temui tiran raja batu. Senang menyelamatkan hidup kita. Tiba-tiba, Master Pavilion Ling Feng Yan Tiangang terdiam, dan kemudian suara itu bertanya, leluhur, mengapa kamu tidak mengucapkan sepatah katapun? Berpikir. Master Kei Tianfu, Lei Qian Ji, dan Patriar Qian Yuan semuanya memandang ke arah Yan Tiangang. Nada bicara Yan Tiangang agak bermartabat. Dia berkata, saya sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Siapa yang mengatur susunan pertahanan ini? Begitu tangguh, bahkan raja batu pun tidak berdaya. Menurut Yang Ke, Raja Dewa Giyok terluka parah dan berada di ambang koma ketika dia melarikan diri kembali ke Kekaisaran Dayan. Tidak mungkin untuk pulih dari cedera serius dalam sebulan. Raja Dewa Giyok adalah raja dewa berikutnya, dan tidak mungkin untuk mengatur susunan dewa tingkat menengah tingkat raja ini. Empat orang kuat juga diam. Lei Qian Ji mencoba berkata, maksudmu, Raja Dewa Giyok punya pembantu. Kemungkinan besar dia adalah Raja Dewa Tengah. Pemimpin rumah keitian terkejut dan khawatir, jika demikian, tidak ada peluang bagi Raja Batu untuk menang. Kalau begitu kita adalah kaki tangannya, bukankah kita mati? Keempat. Orang kuat itu penuh dengan kekhawatiran. Yan Tiangang berkata dengan nada serius, tidak. Hanya ada dua dewa di wilayah Tianbei, dan hanya Tuhan yang merupakan Raja Dewa Tengah. Maukah Anda datang ke sini? Jelas tidak. Oleh karena itu, saya curiga susunan dewa belum diatur oleh Raja Dewa Tengah. Keempat orang kuat itu tertegun sejenak, lalu bertanya, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Raja Tengah? Jalan surga, Yan Tiangang kata demi kata, sebutkan namanya. Keempat pria kuat itu semuanya memiliki mata yang konyol dan mengeluarkan seruan yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Dia juga seorang Raja Dewa. Bagaimana dia bisa mengatur susunan dewa tingkat raja? Tidak, lebih dari sebulan telah berlalu, dan orang itu belum meninggalkan kuil. Melihat keempat pria kuat itu tidak mempercayainya, Yan Tiangang berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun jawaban ini terdengar konyol, saya tidak bisa percayalah. Tapi saya percaya bahwa hanya jawaban ini yang benar setelah berbagai pertimbangan dan pertimbangan. Semua orang terkejut. Setelah terdiam lama, Kaisar Kianyuan bertanya, menurut Anda, apa yang harus kami lakukan? Yan Tiangang berkata dalam asuara berat, tunggu, kita telah kehilangan begitu banyak hal, selama kita masih bisa mempertahankan hidup kita, tidak ada ruginya. Ketika raja yang kememecahkan susunannya, dia pergi ke istana Batu Giok. Jika kebenarannya seperti yang saya harapkan, Raja Batu akan membunuh Tian Xing. Pada saat itu, kita akan dapat melihat kematian Tian Xing dengan mata kepala kita sendiri. Ini akan menjadi balas dendam. Pemilik pavilion Ling Feng bertanya lagi, bagaimana dengan Raja Dewa Giok? Kita juga akan dibunuh oleh Raja Batu, bukankah kita mendapat bagian dari pujian? Suara yang dalam, Raja Dewa Giok adalah rakyat kekaisaran. Kita seharusnya tidak bertindak demi Harimau. Kita tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari Raja. Apakah kita dapat melakukan perbuatan baik adalah yang kedua. Kuncinya adalah untuk awasi Raja Rok. Jika sudah selesai, sebaiknya kita biarkan dia meninggalkan kekaisaran sebelum kita aman. 3253 Analisis Yan Tiangang membuat keempat mausai yang kuat itu tiba-tiba terbuka, dan lubuk hati mereka terdalam. Lei Kianji berpikir sejenak dan bertanya ragu-ragu, Lao Tzu, mungkinkah kita mencoba mempertahankan Raja Batu sebagai pendukung kerajaan besar? Begitu kata-kata ini keluar, empat penguasa Yan Tiangang, Pavilion Ling Feng, Kian Yuan dan Kei Tianfu terguncang hingga kesurupan. Setelah hening lama, Master Kei Tianfu berkata, Saudara Lei, kamu luar biasa. Apa status Raja Rok? Dimanapun Anda berada, Anda adalah penguasa dan penguasa domain. Hanya sebuah kerajaan, apa yang akan mempertahankannya? Meskipun kata-kata pemilik rumah Kei Tian tidak enak didengar, inilah faktanya. Yan Tiangang dan yang lainnya terdiam dan setuju. Lei Kianji menyadari bahwa dia menerima begitu saja. Untungnya, tubuh Tuhan telah dihancurkan. Jika tidak, dalam keadaan seperti itu situasi yang memalukan, kamu akan tersipu. Komunikasi di sini, lima hati yang kuat memiliki dasar. Mereka tetap di sini, meskipun mereka tidak dapat membantu banyak, tonton saja kesenangannya. Waktu terus berjalan. Segera, satu hari berlalu. Saat malam tiba, Raja Batu, yang tidak bergerak dan memperhatikan susunan ilahi, menghela nafas. Ho! Sarafnya yang tadinya tegang akhirnya rileks. Penuh kabut di wajahnya, juga menunjukkan kegembiraan tersenyum. Aku mengerti, sungguh menakjubkan, itu luar biasa. Raja Dewa yang mengatur susunan ini benar-benar ahli dalam susunan ini. Kedalaman pencapaiannya membuatnya menghela nafas kagum. Raja yang keberkata pada dirinya sendiri sambil terkekeh, namun, budidaya formasi Raja tidaklah rendah. Lagi pula, aku bisa melihatnya. Jelas sekali. Butuh satu hari bagi Raja untuk memahami struktur dan prinsip operasi susunan pembunuh Samsara. Meski ini hanya langkah kecil menuju kesuksesan, namun juga layak untuk dibahagiakan. Selanjutnya, dia menutup pikirannya dan mulai merenungkan, menyimpulkan dan menguji metode pemecahan susunan. Kedamaian kembali di bawah gerbang kuil. Ian Tiangang dan yang lainnya melihat Raja Batu itu membuat kemajuan, dan mereka merasa lega dan terus menunggu dengan tenang. Tanpa disadari, satu hari lagi telah berlalu. Setelah berpikir dan menyimpulkan sepanjang hari, Raja akhirnya memilih tiga rencana yang layak untuk memecahkan susunan tersebut. Oleh karena itu, dia mulai menampilkan kekuatan sihir dari arrai tersebut dan mencoba memecahkan arrai tersebut satu per satu. Sua-sua. Bentuknya seperti batu besar, tebal, seperti dua telapak tangan. Ia sangat fleksibel untuk diayunkan, dan dengan cepat memainkan puluhan ribu cahaya ilahi ke dalam perisai cahaya warna-warni. Saat cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya memasuki susunan pembunuh Samsara, kekuatan susunan besar terpengaruh, dan konteks susunan terus-menerus lamban dan terhalang. Akibatnya, cahaya ilahi dari topeng cahaya warna-warni berfluktuasi terus-menerus, dan bayangan naga serta guntur berkedip terus-menerus. Kekuatan formasi mulai meledak dan menjadi sangat tidak stabil. Ian Tiangang dan yang lainnya menyadari bahayanya dan segera mundur sejauh 500 Li. Mereka juga takut jika susunan dewa menyerang lagi, mereka akan terbunuh. Satu jam, tiga jam. Delapan jam kemudian, kekuatan susunan Samsara memberontak, dan cahaya menyala. Akhirnya, ia melancarkan serangan yang menghancurkan langit dan bumi. Suwa, sua-sua. Puluhan ribu lampu guntur, bercampur dengan bilah cahaya kematian hitam, api ryukyu merah sembilan hari, bila es biru es bayming enam. Warna berbeda dari kecemerlangan kekuatan ilahi, seperti mengalir ke langit seperti banjir, terendam seratus mil. Enam jenis atribut kekuatan yang berbeda itu sebenarnya bercampur menjadi satu, menghasilkan kekuatan tanpa akhir dan saling melengkapi. Raja Batu tidak berani mengabaikan, segera berhenti merusak susunan, dan melakukan semuanya untuk pertahanan. Masih membuka baju besi perunggu untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, kulit batu juga berevolusi menjadi emas gelap, memberikan sihir pertahanan paling kuat. Boom, boom, boom. Enam warna cahaya Tuhan, yang menghancurkan langit dan bumi, menyegel sekitar seratus mil, dan terus membombardir dan membunuh. Dalam waktu singkat 20 menit, King Rock dibombardir lebih dari tiga ribu kali. Rao, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, dia juga menderita kerugian. Bagaimanapun. Enam jenis kekuatan supernatural yang menakutkan itu, yang mensimulasikan enam cara reinkarnasi, memiliki kekuatan dan misteri yang tak terbatas. Baju besi perunggu raja yang ke adalah meledak lebih dari selusin lubang dan lebih dari tiga puluh retakan. Kulit emas gelap, juga membuka empat luka, terus-menerus keluar dari darah abu-abu. Darahnya aneh, abu-abu semen, kental seperti lumpur. Meskipun itu adalah batu darah yang unik. Tapi raja dewa yang ketahu bahwa ini juga menyebabkan anak-anak yan, ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi belenggur raja dewa atas. Karena itu, dia melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan pil pencuci jiwa guntur angin dengan cara apapun, setelah sekian lama waktu, seperti enam reinkarnasi kemuliaan supernatural, akhirnya menghilang. Pertarungan Samsara berlangsung tenang. Raja yang kesegera memeriksa situasinya, dan wajahnya tiba-tiba pingsan dan hilang. Karena semua kekuatan yang dia masukkan ke dalam susunan delapan jam sebelumnya dikecualikan. Rencana pertama untuk memecahkan susunan, jelas gagal. Susunan ilahi ini sungguh luar biasa. Gumam Kingrock, namun tidak patah semangat, ia terus mencoba skema kedua. Sua-sua. Kali ini, dia mengubah metode casting lainnya, terus-menerus memainkan cahaya yang menyilaukan, ke dalam susunan pembunuh Samsara. Pada saat yang sama. Di Istana Giyok, Ji Tianxing, bersama Yu Nyao dan Jike, mengatur susunannya selama dua hari empat jam berturut-turut. Pengecoran dengan intensitas tinggi yang terus-menerus dan penataan habis-habisan dengan cara apapun membuat semua orang kelelahan, pucat, dan berkeringat. Mereka tidak hanya lelah, tetapi mereka juga menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka dan menjadi sangat lemah. Untung. Akhirnya, dua susunan kecil Suan Wu Feng Shen berhasil diintegrasikan ke dalam susunan pertahanan. Dengan bantuan semua orang, Ji Tianxing, Yu Nyao, dan Jike menyelesaikan tugas lebih awal. Dua belas susunan Suan Wu Feng Shen terintegrasi ke berbagai arah, dikombinasikan dengan susunan pertahanan, segera memicu perubahan. Susunan pertahanan yang mencakup 200 li langit dan bumi memancarkan cahaya yang menyilaukan, bergetar dan berfluktuasi dengan hebat. Permukaan tirai langit berwarna-warni, seolah memicu lapisan ombak besar, berubah menjadi pemandangan misterius. Cahayanya terang, kekuatannya kuat, dan ada ribuan guntur, kilat ungu, naga, dan Suan Wu di langit. Pemandangan yang begitu menakjubkan membuat Lin Sui, Zhen Hong dan Ni Fei Yun terkagum-kagum melihat pemandangan yang mempesona dan berlari kencang. Di bawah pengawasan publik, dua belas susunan Suan Wu Feng Shen terkait satu sama lain, melepaskan ratusan juta garis cahaya ilahi, meluncur di layar langit yang berwarna-warni, menenun nada yang lebih kompleks. Yang berubah dengan ini adalah level dan kekuatan tirai langit berwarna-warni, yang terus meningkat. Semuanya berjalan baik, seperti yang diharapkan Ji Tian Xing. Setelah setengah jam, susunan pertahanan diubah menjadi susunan Suan Wu Feng Shen. Meskipun demikian, itu masih merupakan susunan dewa tingkat rendah tingkat raja. Tapi itu tidak ada duanya dalam susunan dewa tingkat rendah tingkat raja. Dibandingkan dengan sebelumnya, pertahanan arai besar telah meningkat empat kali lipat. 3254. Meskipun demikian, Yun Yao, Ji Ke dan Lin Sui, yang telah melihat evolusi susunan samsara, terkejut dan bersemangat. Tetapi pada saat ini, mereka menyaksikan transformasi barisan pertahanan, dan orang-orang masih terkejut dan takjub. Ji Tian Xing lah yang membuka mata kami terhadap kedalaman susunan dan keajaiban perubahannya. Yang terpenting adalah setiap orang telah berpartisipasi dalam penataan kedua susunan ajaib ini. Kehormatan dan kebanggaan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah susunan Suan Wu Feng Shen stabil, Ji Tian Xing memerintahkan, semua orang telah bekerja keras. Kembali dan istirahat. Hal berikutnya bagi saya adalah Lin Sui, Sui Huan Shen Jun, Zen Hong dan Ni Fei Yun memang menghabiskan terlalu banyak daya dan perlu melakukannya ditutup untuk penyembuhan. Mereka semua menyapa Ji Tian Xing, dan mereka semua memasuki pagoda Shen Chuan dan Ji Tian Xiue dan menggunakan kekuatan mereka untuk mengatur nafas mereka. Tidak hanya Bai Long dan Ji Wu Shuang, tetapi juga Yun Yao dan Ji Ke sangat lelah. Mereka ingin menemani Ji Tian Xing menghadapi krisis berbahaya berikutnya. Namun tidak dapat menahan bujukan Ji Tian Xing, dia kembali memulihkan diri di ruang waktu yang terdistorsi. Di langit, hanya Ji Tian Xing yang tersisa. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi situasi di gerbang kuil. Setelah mengamati sejenak, dia menunjukkan senyuman dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya orang itu masih memiliki waktu lama untuk memecahkan susunan pembunuh reinkarnasi. Selama waktu ini, saya harus memulihkan kekuatan saya secepat mungkin. Sebelumnya, kekuatan sucinya kosong dan perlu ditambah. Melihat bahwa tidak ada bahaya di Istana Giok untuk saat ini, dia juga memasuki ruang waktu yang terdistorsi dan memulihkan kekuatannya. Di luar gerbang dari kuil. Ketika layar cahaya warna-warni yang menutupi langit mulai berfluktuasi dan berubah dengan hebat, Raja Batu terbangun. Dia dengan cepat menghentikan pertempuran, mundur 100 mil jauhnya, dan menyaksikan dengan kewaspadaan. Dengan pengalaman sebelumnya, dia tidak berani meremehkan susunan kuil ini, dan hanya bisa menyaksikan perubahannya. Dalam waktu setengah seperempat jam, dia menyaksikan transformasi susunan pertahanan besar. 12 susunan kecil diintegrasikan ke dalam susunan besar, menyebabkan semua jenis perubahan. Memahami perubahan ini, dia terkejut oleh keterkejutan, menunjukkan tampilan yang luar biasa. Bagaimana 12 susunan dewa kecil dapat bergabung ke dalam susunan besar yang asli dan berubah menjadi susunan ilahi yang baru dan lebih kuat? Operasi apa ini? Bisakah susunannya ditingkatkan seperti ini? King Rock sedikit bingung. Dia terkejut dan pusing, dan jantungnya melonjak. Sejak dia menerobos alam dewa, dia juga menghabiskan waktu lama mempelajari cara bertarung. Tapi ini pertama kalinya dia melihat pengaturan ini. Itu benar-benar membuka matanya dan mendapat pemahaman baru tentang Dao. Setelah terkejut, dia segera menjadi tenang. Sialan, susunan pertahanan kuil ini baru saja menyelesaikan peningkatan dan transformasinya. Sebelumnya, susunan pertahanannya adalah tingkat raja biasa yang lebih rendah. Aku bisa dengan mudah memecahkannya. Mengapa raja hanya menatap susunan di gerbang istana dan tidak ingin secara langsung memecahkan barisan pertahanan? Ini adalah kesempatan buruk yang terlewatkan. Raja Rock menyadari masalahnya, dan penuh penyesalan dan penyesalan. Semut-semut sialan itulah yang menyesatkan raja. Dia menoleh dan memandang Yan Tiangang dan yang lainnya dikejauhan. Dia tidak marah. Yan Tiangang dan yang lainnya juga melihat transformasi barisan pertahanan dan terkejut. Disapu oleh mata dingin Raja Batu, mereka semua menggigil ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa Raja Batu marah kepada mereka karena ingin melempar periuk. Pada saat ini, Raja Yangke berkata dengan suara keras ke gerbang istana, Raja Dewa Manakah yang mengatur pertempuran di istana? Ben Wang Yangke adalah penguasa Tiancuan. Baru saja saya menyaksikan cara Anda mengatur Arrai. Aku sangat mengagumimu. Silakan datang dan temui saya. Nada bicara Raja. Rock sangat serius dan serius, seolah-olah dia meminta status yang lebih tinggi sebagai Raja Dewa. Tidak mungkin, dia harus melakukan ini untuk menyelidiki situasi sebenarnya dari istana Giyok. Segalanya ada di depan kita. Susunan pembunuh reinkarnasi di gerbang kuil dan susunan penyegel Dewa Suanwu yang baru saja menyelesaikan transformasinya semuanya diatur oleh Raja Dewa sendiri. Raja Dewa, sekarang ada di istana Giyok. King Rock ingin mengetahui identitas pihak lain dan memutuskan tindakan selanjutnya. Namun, tidak ada suara di istana. Raja Yangke mengerutkan kening dan berteriak, apakah kamu tidak ingin bertemu denganmu? Baiklah, tolong jawab dua pertanyaanku. Satu, apa hubunganmu dengan Raja Dewa Giyok? Mengapa membantunya? Dua, Raja Dewa Giyok telah mencuri milikku harta karun Raja. Saya telah melakukan perjalanan melintasi lautan untuk mengejarnya di sini. Apakah Anda ingin melindunginya? Di antara kata-kata Dewa Raja Yangke, dia sangat yakin bahwa orang yang mengatur pertempuran bukanlah Raja Dewa Giyok, bahkan, dia menduga bahwa orang yang mengatur susunan itu mungkin adalah pemimpin wilayah Tianbei. Karena dia bertanya pada Yan Tiangang, hanya ada satu Raja Dewa tingkat menengah di seluruh wilayah Tianbei. Di perbatasan wilayah Tianbei, tidaklah bijaksana untuk menyinggung penguasa wilayah Tianbei. Oleh karena itu, Raja Rok memutuskan untuk memberi penghormatan di hadapan para prajurit dan mencoba bernalar terlebih dahulu. Jika kebenarannya tidak masuk akal, bertarunglah lagi. Namun, Istana Giyok masih sunyi, tidak ada yang menjawab. Sangat disayangkan bahwa perasaan ilahi dari Dewa Raja Yangke tidak dapat menembus barisan pertahanan untuk saat ini, dan situasi di Istana Ilahi ditemukan. Jika dia bisa melihatnya, dia akan mendapati istana itu kosong. Raja Dewa, yang dia duga tidak hadir. Hanya ada pagoda hitam di langit. Setelah sekian lama, kesabaran King Rok habis, dan suaranya acuh tak acuh dan dingin. Dia berseru, karena kamu tidak mau menjawab, maka jangan salahkan aku. Ketika Raja melanggar garis pertempuran, aku akan berdebat denganmu secara langsung. Kekuatan sihirnya dan mencoba memecahkan susunan pembunuh reinkarnasi. Meskipun dia tahu bahwa susunan samsara memiliki tingkat yang lebih tinggi dan lebih sulit untuk dipecahkan. Sebaliknya, susunan Suan Wufeng Shen, yang baru saja menyelesaikan transformasinya, seharusnya lebih mudah untuk dipecahkan. Namun, dia telah mengajukan solusi untuk susunan pembunuhan samsara. Mengamati dan mempelajari susunan Suan Wufeng Shen akan membuang lebih banyak waktu. Adalah bijaksana untuk terus memecahkan susunan pembunuhan samsara. Sua, sua-sua. Puluhan ribu kekuatan sihir bersinar seperti anak panah, dan mereka tidak berada di gerbang istana. Raja Batu menaklukkan pertempuran dengan sekuat tenaga. Tidak jauh dari lautan awan. Yang tiangang dan yang lainnya penuh kecemasan dan membicarakannya. Leluhur, susunan pertahanan kuil baru saja menyelesaikan transformasi dan peningkatan. Ini menunjukkan bahwa Raja Dewa yang mengatur susunan dewa ada di kuil saat ini. Bagaimana kalau kita terus menonton? Bagaimana jika Tuhan bukan Tuhan? Jika Anda melihat kami membantu negara lain menangani Raja Dewa Giyok, dia akan membersihkan pintu dan membunuh kami. Bagaimanapun, King Rock sedang berkonsentrasi untuk menghancurkan pertempuran. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri? Ya, ini adalah perang antara Dewa dan Raja. Kami tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Keempat orang kuat itu menabuh genderang di dalam hati mereka dan semuanya mulai mundur. Tapi Yan Tiangang keras kepala dan tegas. Jangan melarikan diri. Jika orang yang mengatur formasi itu adalah pemimpin wilayah Tianbei, dia pasti akan muncul dan berbicara. Semakin misterius pria itu, semakin dia menolak untuk muncul dan berbicara, semakin aku yakin itu adalah tindakannya. 3255 Meskipun keempat orang kuat itu berniat mundur, mereka tetap memimpin Yan Tiangang. Karena Yan Tiangang tidak mundur, mereka hanya bisa diam dan melihat perubahannya. Waktu berlalu. Hari berlalu dengan cepat. Raja Yangke mencoba rencana kedua untuk memecahkan susunan itu, tetapi hanya bersikeras selama lima jam, lalu dia menyatakan kegagalan. Kemudian dia mencoba solusi ketiga. Kali ini, dia bertahan selama tujuh jam, masih terus berlanjut. Tidak ada kegagalan, dan prosesnya masih lancar. Hal ini membuat Raja Batu melihat fajar, kepercayaan diri berlipat ganda, dan lebih banyak upaya untuk memecahkan susunan pembunuhan reinkarnasi. Ia merasa sudah menyelesaikan tujuh puluh persen dan tidak jauh dari kesuksesan. Paling lama tiga jam, dia akan berhasil memecahkan susunan pembunuh Samsara dan membuka gerbang kuil. Pada saat yang sama, di dalam kuil, menara putih tiba-tiba muncul di langit. Suah! Dia berdiri di langit, jubah putihnya masih baru, rambut panjangnya tergerai sampai ke pinggang, dan rambutnya disisir rapi menjadi sanggul. Itu tidak hanya mengembalikan gaya luar biasa di masa lalu, tetapi juga mencapai puncak kekuatan dan nafas. Pada saat ini, meskipun dia bukan Raja Paradewa, dia lebih baik dari Raja Paradewa. Dia meraih pagoda sembilan hari sepuluh juwe dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setelah satu hari, orang itu seharusnya menemukan cara untuk menerobos pertempuran. Bagaimanapun, dia adalah Raja Dewa Tengah dari Empat Alam, jadi dia bahkan tidak memiliki kemampuan ini. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri sambil melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi situasi di gerbang kuil. Ketika dia melihat Raja Batu sedang merapal mantra untuk memecahkan susunan, dan kekuatan lingkaran reinkarnasi telah turun tajam, dia segera mengerutkan kening. Pria bertubuh besar dan kikup itu ternyata lebih pintar dari yang saya kira. Jitiansing cukup terkejut. Setelah mengamati beberapa saat, dia mengerutkan kening lebih tinggi. Aku tidak menyangka dia benar-benar mendorong cara untuk menghancurkan pertempuran. Meskipun metode ini agak kikup dan rumit, dan tidak dapat sepenuhnya memecahkan susunan pembunuh reinkarnasi. Tapi dia sudah menyelesaikan setengahnya, paling banyak tujuh atau delapan lagi. Jam, akan dapat membuka celah dalam barisan besar. Tidak, saya harus menemukan cara untuk menghentikannya. Saya tidak bisa membiarkan dia berhasil. Wajah Jitiansing sedikit muram dan khawatir. Bagaimanapun, Cao Qingyu masih penyembuhan dalam keadaan koma, dan Laner masih di pintu tertutup untuk perawatan. Jika Raja Batu terbunuh di istana, dia tidak bisa menahannya sendirian. Sebelumnya, dia juga ingin menjaga misterinya, sehingga Dewa Raja Batu salah mengira bahwa ada Raja Dewa Tengah di istana. Sekarang, dia tidak terlalu peduli. Dia hanya bisa menunda waktu dengan tampil langsung secepatnya. Sua! Ada kilatan cahaya putih. Jitiansing, seratus mil jauhnya, muncul di atas gerbang istana. Dia berdiri di atas gerbang, berdiri di atas atap ubin emas berlapis kaca, menghadap Raja Batu di luar gerbang. Menatap Raja Rok, dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan membuat senyuman lucu. Hei hei, aku tidak menyangka akan bertemu dengan klan Yan di sini. Sungguh tak terduga bahwa Jitiansing kehilangan kedua tangannya di belakangnya, mengeluarkan sepasang postur kuat yang sulit dipahami, dan berkata dengan nada main-main. Raja Rok yang sedang merapalkan mantranya, menyadari keberadaannya. Namun, King Rok berniat mengabaikannya dan terus berkonsentrasi untuk menghancurkan pertempuran. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Jitiansing dan mendengar empat kata, keluarga Yan, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pikirannya terganggu, telapak tangannya kaku di udara, dan susunan casting dan pemecahnya terputus. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap Jitiansing di atas gerbang, memperlihatkan warna kewaspadaan yang kental. Siapa kamu? Raja yang kemenyipitkan matanya, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana kamu tahu keluarga Yan? Saat ini, Tiangang dan yang lainnya menyadari hal ini. Perhatian lima dewa segera tertuju pada Jitiansing. Setelah melihat penampilannya, Yan Tiangang sangat gembira dan tidak bisa menahan tawa. Empat Master Kai Tianfu, Pavilion Ling Feng, dan Lei Qianji juga penuh kejutan dan terasa luar biasa. Ya Tuhan, benar saja, bajingan itu. Benar saja, kakekku sebaik Tuhan, dan aku sangat mengaguminya. Bocah itu masih di kuil. Dialah yang telah mengatur dua formasi dewa tingkat raja. Sungguh luar biasa. Sulit membayangkan bahwa kita seharusnya memprovokasi musuh yang begitu mengerikan. Penilaian akurat Yan Tiangang membuat keempat orang kuat itu mengaguminya. Pada saat yang sama, mereka terkejut dan menerima kenyataan bahwa Jitiansing dapat mengatur susunan dewa tingkat raja. Pikirkan tentang bagaimana mereka dan Jitian bertindak sebagai musuh, bertarung begitu lama, mereka masih takut. Dan suasana hati Yan Tiangang jauh lebih dari ini. Dia berkata dengan penuh semangat, benar saja, aku tidak menyangka. Anak laki-laki itu menggunakan kekuatan raja dewa untuk mengatur susunan dewa tingkat raja. Dia benar-benar jenius. Tapi betapapun jahatnya dia, betapapun memberontaknya dia. Saat raja yang kememasuki istana, kematiannya akan datang. Kami akan segera membalas dendam. Keempat orang kuat itu pun setuju dan menantikannya. Saat mereka berbicara, mereka memperhatikan pergerakan di gerbang istana dan mendengarkan dialog antara Jitiansing dan Raja Rock. Mendengar pertanyaan dari Raja Rock, Jitiansing menjadi lebih misterius. Anak laki-laki dari keluarga Yan, beritahu aku dari mana asalmu. Nafas Jitiansing misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia juga merupakan postur tuan yang mendominasi dunia dan sombong terhadap dunia. Kata-katanya juga penuh dengan usia tua. Raja batu terkejut olehnya, menunjukkan ekspresi ketakutan yang kental. Melihat keheningannya, Jitiansing kemudian bertanya, bukankah kamu mengatakan itu? Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu bukanlah Raja Dewa dari negeri Houtian, tetapi dari benua lain? Raja yang kemengerutkan keningnya dan tanpa sadar menjawab. Ada apa? Anda belum menjawab pertanyaan Raja. Bagaimana Anda tahu tentang keluarga Yan? Jitiansing masih menghindari menjawab, dan berkata dengan nada main-main, kelanian berasal dari utara benua yang kacau balau. Apakah keturunan Dewa Kuno dan darah bangsawan asli? Wah, sejauh mana Chow King Yu menyinggung perasaanmu? Pernahkah kamu meninggalkan kekacauan, menyeberangi dua lautan dan satu benua, dan dikejar ke sini? Faktanya, Jitiansing bukan yakin tentang pola dunia ilahi. Apa yang dia katakan adalah kenangan ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, ada empat benua di dunia ilahi, dan benua yang kacau adalah salah satunya. Namun, daratan Semrawut dan daratan Houtian sangatlah jauh, dipisahkan oleh dua wilayah laut, yang tidak dapat dilintasi oleh mereka yang bukan dewa. Adapun situasi alam ilahi saat ini dan jumlah benua, dia tidak yakin. Ini juga untuk menguji. Tanpa diduga, Raja Rok tidak membantahnya, tetapi membuka matanya dan meraung dengan emosi, siapa yang mulia? Mengapa Anda begitu mengenal keluarga saya? Jika Anda memiliki hubungan keluarga dengan keluarga saya, mengapa Anda membantu Chow King Yu, si anjing pencuri? Jitiansing masih menghindari menjawab dan bertanya sambil tersenyum, namamu Rok Ke, kan? Jika tebakanku benar, kamu seharusnya adalah putra naga batu, bukan? Sudah bertahun-tahun berlalu, apakah ayahmu sudah meninggal? 3256 Suara Jitiansing turun dan lapangan menjadi sunyi. Raja Dewa Yangke menjadi bodoh saat itu juga, dan matanya menatap ke arah Jitiansing. Dia tidak dapat berbicara sejenak. Di kejauhan, lima orang yang tiangang juga mengalami hubungan pendek dalam pemikiran mereka, benar-benar kacau. Tidak ada yang mengira Jitiansing akan mengatakan ini. Belum lagi kenapa dia tahu tentang klanian. Saya tidak tahu apakah ayah Raja Batu itu adalah naga batu. Apakah ayahmu sudah meninggal? Apakah itu cukup horor? Bagaimana orang bisa bicara seperti itu? Apakah Anda punya dendam terhadap keluarga Yan? Jika Anda benar-benar ingin peduli dengan situasi Yanlong saat ini, Anda harus bertanya, di mana ayahmu? Apakah Anda ingin melawan Raja Rock sampai akhir? Yan Tiangang dan keempat orang kuat itu terkejut dan tidak bisa berkata-kata, berkomunikasi secara rahasia. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa si anak itu? Bagaimana dia tahu tentang keluarga Yan? Apalagi tentang benua yang kacau itu? Tempat apa itu? Apakah ada benua lain di dunia selain benua kita? Bocah itu sangat misterius. Apakah kebetulan dia mengenal Raja Para Dewa dari benua lain? Jika dia memiliki hubungan dengan Raja Batu, apakah mereka masih akan bertarung? Bisakah kita membalas dendam? Yan Tiangang dan yang lainnya ragu-ragu. Pada saat ini, King Rock juga tersadar dari ketakutannya. Matanya sedingin es, menatap Ji Tian Xing, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Nak, tidak peduli siapa kamu, kamu berani menghina ayahku. Jika kamu tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini, aku akan melakukannya tentu saja akan mencabik-cabikmu. Mendengar ini, Ji Tian Xing tertawa lebih bermakna. Awalnya dia hanya menebak-nebak, tapi reaksi Sang Raja Rock membuktikan bahwa dia benar. Dan jauh dari sana Yan Tiangang dan yang lainnya, terkejut tak dapat dijelaskan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya Tuhan, dia menebaknya dengan benar. Ayah dari Raja Batu benar-benar disebut Naga Batu. Jadi Tian Xing tahu Naga Batu, mereka adalah teman lama atau musuh. Jika mereka adalah teman lama, kita tidak bisa membalas dendam. Kami berharap mereka adalah musuh. Saya masih belum mengerti, Tian Xing hanyalah Raja Dewa. Bagaimana kita bisa mengatur susunan Dewa tingkat Raja? Bagaimana Anda bisa mengetahui Dewa dari benua lain? Tampaknya segala sesuatunya bergerak ke arah yang aneh. Melihat reaksi Raja Batu, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ayahmu sudah meninggal. Benar juga, sebelumnya, kamu memperkenalkan diri dan berkata bahwa kamu adalah penguasa Tian Chuan. Tapi Raja ingat bahwa penguasa domain Tian Chuan ribuan tahun yang lalu adalah ayahmu Yan Long. Seharusnya setelah ayahmu meninggal, kamu mewarisi posisi master domainnya. Mendengar ini, wajah Raja Rok berkedut hebat dan matanya dipenuhi amarah. Suaranya hampir serak, dia menahan amarahnya dan menggeram, siapa kamu? Beranikah kamu memberitahuku namamu? Ji Tian Xing tersenyum dan berkata dengan tenang, Tian Xing. Ada juga banyak orang yang menyebut Raja ini sebagai Dewa Pembunuh. Tian Xing, bunuh Dewa Raja yang ketertegun sejenak, mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Dia terus mencari dalam ingatannya, tetapi dia tidak dapat mengingat bahwa ada karakter seperti itu. Setelah beberapa saat, dia berhenti berpikir, memelototi Ji Tian Xing dan bertanya dengan suara yang dalam, Nak, jangan mencoba menipu Raja. Beranikah kamu memberitahuku nama aslimu? Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, ini adalah nama asli Raja ini. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada orang-orang itu. Raja Batu kemengerutkan keningnya dengan keras, menoleh dan menatap Yan Tiangang dan yang lainnya di kejauhan. Yan Tiangang dan empat orang kuat juga mendengar kata-kata Ji Tian Xing. Tanpa menunggu Raja Batu bertanya, mereka berinisiatif menjelaskan. Iya Tuhan, dia memang surgawi. Iya, Dewa Kematian adalah julukan yang diberikan kepadanya oleh penduduk Kekaisaran. Raja Yangke berbalik dan terus menatap Ji Tian Xing, lalu mencibir, Haha, apakah kamu ingin menipuku? Apakah kamu pikir Raja ini akan mempercayainya? Ji Tian Xing masih terlihat acuh-ta'acuh dan tidak berkata dengan nada asin, percaya atau tidak olehmu. Raja Yangke menahan amarahnya dan bertanya, kamu tahu banyak tentang keluarga Yan dan nama ayahku. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda musuh atau teman ayah saya? Ji Tian Xing memikirkannya dengan serius dan berkata, tentu saja, itu bukan musuh, tetapi itu bukan teman. Ayahmu ingin berteman dengan Wang, tetapi dia tidak melakukannya. Memiliki keberuntungan dan kualifikasi. Begitu kata-kata ini diucapkan, udara langsung membeku, wajah. Raja Rok menjadi kaku, pupil matanya menegang, dan matanya menjadi sangat dingin. Pada saat itu, nafas seluruh tubuhnya tertahan, dan kemudian meluapkan peluang membunuh yang sangat berbahaya. Rasa malu yang kuat, dia membunuh kesempatan untuk melambung. Nak, kamu berulang kali menghina ayahku, tidakkah kamu tahu cara menulis kematian? Kemarahan King Rok memuncak dan meraung dengan marah. Ji Tian Xing berkata tanpa mengubah wajahnya, sayang sekali ayahmu sudah meninggal. Jika tidak, jika kamu begitu kasar kepada raja ini, dia akan menamparkan telingamu. Raja yang kesangat marah hingga dia hampir kabur saat itu juga. Ah, ah bajingan sombong dan cuek, aku ingin menghancurkanmu berkeping-keping. Tunggu, aku akan membuka pintu dan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kesabaran Raja Dewa yang ketelah mencapai batasnya, dan dia tidak ingin lagi berbicara omong kosong dengannya Ji Tian Xing. Dia dengan paksa menekan amarah yang tak ada habisnya dan mulai merapal mantra untuk memecahkan susunan pembunuh Samsara. Meskipun, sebelum dia memecahkan susunan besar, dia mencapai kemajuan 50%. Tapi dia berhenti merapal untuk waktu yang lama, dan kekuatan sihirnya masukkan ke dalam aray tadi sudah kacau dan rusak. Sekarang kita harus mulai dari awal lagi. Suwa, sua-sua. Raja yang kemenahan amarahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kekuatan sucinya ke dalam susunan pembunuh reinkarnasi. Dengan pengalaman sebelumnya, dia melakukan kes lebih cepat dan lebih percaya diri. Melihat adegan ini, Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, cobalah memecahkan susunan besar. Saya menunggumu. Ngomong-ngomong, saya akan mengingat beberapa hal. Raja yang kemengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar, apa ingatannya? Ji Tian Xing menunjukkan senyuman lucu dan berkata, tentu saja, ini ada hubungannya dengan ayahmu. Apa masalahnya? King Rock penasaran dan bertanya lagi. Ji Tian Xing tertawa lebih keras dan mengejek, menurutmu. Raja Rock sangat marah dan matanya melotot. Tetapi dia juga tahu bahwa Ji Tian Xing sengaja mempermainkannya. Oleh karena itu, dia berhenti bertanya tentang masalah ini dan terus mengubur dirinya dalam casting dan menghancurkan pertempuran. Ji Tian Xing tidak melakukannya. Berkata banyak, dia berdiri di atas gerbang dengan tenang dan mulai memejamkan mata. Melihat ekspresi dan postur tubuhnya, sepertinya dia benar-benar mengingat sesuatu. Perjalanan waktu yang sunyi. Raja Dewa yang keberkonsentrasi untuk memecahkan susunan, yang tiangang dan yang lainnya hanya bisa menunggu dengan sabar. Tanpa sadar, satu hari lagi telah berlalu. Raja yang ke telah memecahkan susunan pembunuhan samsara dan telah mencapai kemajuan 80 persen. Pada saat ini, Ji Tian Xing tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan sedikit kesenangan. Ngomong-ngomong, aku akhirnya ingat satu hal yang sangat penting. 3.257. King Rock berkonsentrasi untuk menerobos. Tiba-tiba mendengar suara Ji Tian Xing, pikirannya juga gemetar. Karena keingin tahuan dan keingin tahuan yang kuat, dia bertanya tanpa sadar, ada apa? Ji Tian Xing menatapnya dengan tatapan tenang dan suara rendah, suatu musim dingin lebih dari seribu tahun yang lalu, Raja Dewa Kendo yang tampan muncul di wilayah Tian Shan. Kendo Raja Dewa tidak ada bandingannya. Dia telah menantang hampir 100 orang kuat dalam 10 tahun dan tidak pernah dikalahkan. Pada saat itu, reputasi Raja Dewa setinggi matahari, yang dekat dengan penguasa Tian Shan. Ketika dia mendengar ini, Raja Batu mengerutkan kening, pikirannya tertarik, dan tindakan casting tangannya melambat dan perlahan-lahan berhenti. Ji Tian Xing menunjukkan wajahnya yang penuh kenangan dan berkata perlahan, meskipun, pada saat itu, kamu masih harus mengasah mata Feng Yan, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menangani urusan keluarga. Tetapi kamu harus tahu bahwa master domain dari wilayah Tian Shan adalah sepupu ayahmu. Yang terkuat dan jenius kedua dari klan Yan adalah Yan Taixian. Mendengar nama akrab ini, Raja Batu bergetar di sekujur tubuhnya, matanya mengerut dan sarafnya menegang. Dia berhenti melakukan casting sepenuhnya dan lupa untuk memecahkan susunannya. Matanya tertuju pada Ji Tian Xing dan bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana kamu mengetahui hal ini? Apa yang ingin kamu katakan? Ji Tian Xing mengabaikannya sama sekali dan berkata pada dirinya sendiri, tidak ada dua harimau di gunung. Reputasi Raja Dewa Kendo cukup menggoyahkan posisi Yan Taixian. Terlebih lagi, para kaisar dari kerajaan besar di wilayah Tian Shan kurang lebih memiliki persahabatan dengan Raja Dewa Kendo, atau telah diinstruksikan dan diajar olehnya. Yan Taixian merasa posisi pemimpin domain dalam bahaya, jadi dia mengirimkan surat rahasia kepada ayahmu dan meminta bantuannya. Dia ingin meminta ayahmu untuk bergandengan tangan dengannya melawan Raja Dewa Kendo. Mata Raja Rok menjadi lebih dingin dan lebih tajam, tinjunya berderit, dan tiga kata dingin keluar dari mulutnya. Ji Tian Xing melanjutkan tanpa mengubah wajahnya dan berkata, Yan Taixian telah memikirkan banyak cara, seperti meracuni, mengatur jebakan, penikaman, dan rencana untuk menjebak. Tapi ayahmu masih memiliki sedikit hati nurani. Dia tidak boleh merusak reputasinya. Maksud ayahmu adalah dia membantu Yan Taixian bertarung melawan Raja Dewa dan bertarung dalam pertempuran yang menentukan di puncak Tian Shan Gunung. Hanya kemenangan yang adil yang dapat menunjukkan kekuatan master domain. Yan Taixian setuju, tetapi berulang kali memohon kepada ayahmu, tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, kamu harus menghilangkan akarnya. Menurut Yan Taixian, dia juga untuk menstabilkan pengaruh klan Yan. Jitian Sing berbicara dengan tenang dan spontan, seolah-olah dia mengalaminya secara pribadi. Raja yang kebegitu asyik sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dia berkata dengan muram, Nak, kamu tidak hanya menghina ayahku, tetapi juga memfitnah pamanku. Lagi pula, kamu sudah mati. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jitian Sing mengabaikan kata-katanya dan kemudian berkata, setelah Yan Taixian turun ke pos pertempuran, Raja Dewa tiba sesuai jadwal, dan kedua belah pihak memutuskan untuk bertarung di puncak gunung Tian Shan. Tetapi Yan Taixian menyembunyikan berita itu, dan tidak ada seorang pun lain menyaksikan perang. Hanya dia, Raja Dewa, dan ayahmu yang hadir. Yan Taixian bertempur sengit dengan Raja Dewa selama lebih dari 200 gerakan. Dia terluka parah oleh Raja Dewa, tetapi dia bertahan dan menolak untuk melakukannya. Mengaku kalah. Akibatnya, kedua belah pihak bertarung lebih dari 300 gerakan. Cedera Yan Taixian lebih serius, dan tubuhnya hampir hancur, jadi dia harus mengakui kekalahan dengan kebencian. Namun di permukaan, dia mengakui kekalahan dan diam-diam memendam niat jahat, dengan sengaja mengalihkan perhatian Raja Dewa dan membuatnya ceroboh. Dan ayahmu mengambil kesempatan itu untuk menyerang dan membunuh Raja Dewa dengan seluruh kekuatannya. Berbicara tentang ini, Jitian Sing memandang Raja Batu ke dengan panas terik. Mata, menunjukkan cibiran olok-olok. Tebak apa? Tubuh Raja yang keterkejut, wajahnya sangat malu, dan dia memutuk dengan marah, kamu bajingan, jangan bingung antara hitam dan putih, bingung benar dan salah. Bisakah pamanku? Menjadi orang yang berbahaya dan tercelah seperti itu. Ayah, yang merupakan teladan yang bermartabat dan jujur, tidak akan menyerang secara diam-diam. Jitian Sing segera tertawa dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, sepertinya kamu, anak kecil ini, selalu berada dalam kegelapan dan tidak tahu apa-apa. Kebenarannya sama sekali. Melihat nadanya tegas dan kata-katanya jelas dan jelas, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kebenaran. Haha kalau begitu beritahu Raja ini, apa kebenarannya? Ji. Tian Sing tersenyum tetapi tidak berbicara. Wajah Raja Rok menjadi lebih gelap, dan dia mencibir, apa? Tidak bisakah kamu mengatakannya? Semua ini disusun olehmu, dengan sengaja memfitnah reputasi ayah dan pamanku. Sebelum dia selesai berbicara, Ji Tian Sing menunjuk ke gerbang kuil di bawah kakinya dan berkata sambil tersenyum menggoda, kapan kamu memecahkan susunannya dan datang. Kepada Rajaku, aku akan memberitahumu lagi. Raja dari Raja Batu baru saja bereaksi dan hampir muntah darah. Setengah jam yang lalu, dia telah mendengarkan cerita Ji Tian Sing, dan dia lupa menggunakan sihirnya. Untuk memecahkan Ar Rai. Akibatnya, kekuatan yang disuntikkan ke dalam Ar Rai menjadi kacau dan hilang. Upaya hari sebelumnya sia-sia, dan kita harus memulai lagi. Ah, ah maksudmu Bajingan, aku tidak bisa mengampunimu. Raja. Batu meraung marah, gemetar karena marah, dan dadanya naik turun dengan tajam. Ji Tian Sing berkata perlahan, nak, terus hancurkan pertempuran. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi, dengarkan bab berikutnya. King Rock dimainkan, marah karena marah, tetapi juga tidak berdaya. Dia harus menahan amarahnya, mencoba untuk tetap tenang dan mengeluarkan sihirnya lagi. Sua-sua. Itu juga merupakan seribu cahaya yang menyilaukan, seperti hujan anak panah, ke dalam susunan pembunuh samsara. Raja yang kemengulurkan roh jahatnya dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan pertempuran. Kali ini, dia patah lebih cepat. Hanya 10 jam kemudian, dia menguasai 80% waktunya. Selama periode ini, Ji Tian Sing menutup mata dan berlatih dalam diam tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tapi saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan menghela nafas dengan emosi. Adu meskipun temperamen ayahmu masih jujur, dia juga memiliki sikap seorang raja yang kuat. Tapi dia tidak bisa mengalahkan. Yan Taixian, dia begitu berhati lembut sehingga dia benar-benar menyerang raja dewa. Suara yang tiba-tiba itu mengganggu pikiran raja batu. Tapi dia terus mengeluarkan sihirnya, mencibir dengan nada menghina, Nak, kamu tidak ingin mengganggu raja untuk menghancurkan pertempuran lagi. Kali ini, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan barisan besar. Dia memutuskan untuk tidak terpengaruh oleh Ji Tian Xing. Namun, Ji Tian Xing berkata pada dirinya sendiri, sayang sekali kekuatan ayahmu terlalu lemah. Bahkan jika raja dewa tidak siap, dia tetap gagal. Selain itu, ayahmu gagal secara menyedihkan dan memalukan. Meskipun dia tidak sebaik itu. Yan Taixian, dia dipukuli dengan serius oleh raja dewa hanya dengan sepuluh gerakan, dia memuntahkan darah dan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Raja Rok tidak mau mendengarkannya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia sangat marah. Dia tidak ragu-ragu untuk mengaum, kentut. Dasar bajingan tercelah. Seberapa bijaksana dan perkasa ayahku. Bagaimana Anda bisa gagal? Ayah saya selalu pantang menyerah. Bagaimana dia bisa meminta belas kasihan dari orang lain? 3258 Di mata King Rok, ayahnya adalah idola dan modelnya. Yan Long bukan hanya anggota terkuat klan Yan, tapi juga kebanggaan seluruh klan. Bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tetapi juga karena kebenarannya yang mendalam, pantang menyerah, integritas, dan martabatnya. Bahkan jika naga batu itu jatuh selama bertahun-tahun, dia tidak akan membiarkan siapapun menodainya. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Jitian Singh, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan darahnya mendidih. Raja Rok begitu bersemangat dan tidak terorganisir sehingga dia berhenti melakukan casting. Jitian Singh mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, oh, maaf, Raja inilah yang melakukan kesalahan. Kamu, King Rok hampir tidak muntah darah. Jitian Singh kemudian berkata, ayahmu tampaknya telah menahan sebelas gerakan sebelum dia dilukai oleh Raja Dewa. Karena pembunuhan itu gagal, ayahmu hanya akan menerima pedang itu dan meminta maaf kepada Raja Dewa. Raja Dewa melihat bahwa dia adil dan jujur, jadi dia tidak mempermalukannya. Namun, Yantaik Sian menolak untuk menyerah dan mengambil kesempatan untuk menggunakan artefak ganas untuk berkomplot melawan Raja Dewa. Untungnya, Raja Dewa waspada dan tepat waktu memblokir rahasia tersebut serangan senjata dan menyelamatkan bahaya. Awalnya, Raja Tuhan memiliki kesempatan untuk membunuh Yantaik Sian di tempat ayahmu yang memohon kesalahan Yantaik Sian dan menebusnya. Raja Dewa itu menyelamatkan nyawa Yantaik Sian. Namun, Raja Dewa memotong tangan Yantaik Sian sebagai hukuman. Berbicara tentang ini, Ji Tian Xing menunjukkan semacam belas kasih dan menghela nafas, singkatnya, ayahmu masih tegak, tetapi pamanmu tidak ada apa-apanya. Pergi, dia selalu mengeluh bahwa ayahmu tidak melakukan yang terbaik, yang menyebabkan kegagalan pembunuhan tersebut. Karena masalah ini, ayahmu bertengkar dengannya dan putus dengan tidak bahagia. Sebulan kemudian, Raja Dewa mengumumkan kemenangannya atas Yantaik Sian, yang menyebabkan guncangan di wilayah Tian Shan. Raja Dewa hanya mengatakan bahwa dia dan Yantaik Sian sedang bertempur di puncak gunung Tian Shan, dan tidak menyebutkan serangan diam-diam dan pembunuhan. Ayahmu bersyukur dan merasa Raja Dewa telah meninggalkan cintanya dan lebih menghormatinya. Tapi Yantaik Sian merasa wajahnya telah hilang dan dia meninggalkan daerah Tian Shan dengan tenang karena kebencian. Raja, Rok telah mendengarkan dengan seksama. Meskipun dia sangat marah, dia percaya bahwa Ji Tian Xing mengada-ada. Namun argumen Ji Tian Xing masuk akal, sama seperti pengalamannya sendiri, yang membuatnya tidak dapat membantah. Namun, Ji Tian Xing mengatakan bahwa dia tidak mau melanjutkan. Melihat dia diam, King Rok mau tidak mau bertanya, apa yang terjadi setelah itu. Jadi Pamanku meninggalkan Tian Shan dan tidak pernah kembali. Itu sebabnya dia menghilang selama bertahun-tahun. Jelas sekali. Raja tidak mengetahui kebenaran masalah tersebut, juga tidak mengetahui penyebab hilangnya dia. Sejak kematian ayahnya, dia menyelidiki keberadaan Yan Taixian. Bagaimanapun, penyebab kematian ayahnya ada hubungannya dengan Yan Taixian. Selain itu, setelah ayahnya jatuh, Yan Taixian adalah yang terkuat di klan. Dia juga ingin menemukan Yan Taixian dan meminta Yan Taixian membantu menyelidiki kebenaran dan membalaskan dendam ayahnya. Ji Tian Xing memandang Raja Batu sambil tersenyum. Dia tidak berbicara, tapi menunjuk ke gerbang istana di bawah kakinya. R Raja yang keterbangun dari mimpi dan menemukan bahwa dia telah berhenti melemparkan dan menghancurkan susunannya, dan pencapaiannya sebelumnya telah ditinggalkan. Dia sangat marah sehingga dia mulai mengutuk. Binatang terkutuk, berengsek, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Tunggu aku, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil kali ini. Setelah bersumpah, Raja Batu berhasil menahan amarahnya dan melemparkan sihirnya lagi. Sua-sua. Puluhan ribu cahaya kekuatan ilahi jatuh ke dalam susunan pembunuhan samsara seperti tetesan air hujan. Raja Batu asyik menerobos pertempuran, dan dia tetap diam. Ji Tianxing juga duduk bersila di langit, diam-diam menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafas. Di lautan awan yang jauh, Yan Tiangang dan yang lainnya menyaksikan prosesnya, hanya merasa aneh, sangat terkejut. Dia tahu rahasia keluarga Raja Batu. Petik 2. Saya mengerti, Tianxing bukan dari wilayah Tianbei. Dia berasal dari wilayah yang sama dengan Raja Dewa Yangke. Menjadi begitu kuat dan berkuasa sehingga dia bisa diubah menjadi Raja. Apa sebenarnya yang diinginkan bocah itu? Mengapa Wang Yangke berulang kali kesal? Dia jelas-jelas adalah Raja Tuhan, tetapi dia menyebut dirinya Raja, dan dia mengetahui rahasia orang kuat Raja Dewa, yang terlalu aneh. Yan Tiangang dan yang lainnya merasa segalanya menjadi semakin aneh dan rumit. Saat ini, mereka tidak pernah ingin pergi. Sekalipun untuk menonton kesenangan, kita harus memaksakannya. Kita harus memperjelas asal-usul dan niat Ji Tianxing, segera, 8 jam berlalu. Kemajuan Raja Batu sangat jelas, waktunya dipersingkat lagi, dan kemajuan pemecahan susunan telah mencapai 80 persen. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Ji Tianxing membuka matanya lagi dan memulai serangan verbal. Eh, apakah bakatmu dalam bidang Arai Dao baik-baik saja? Waktunya dipersingkat. King Rock menutup telinga. Ji Tianxing tidak merasa malu, lalu berkata, Yangke, apakah kamu ingin mengetahui keberadaan Yan Taixian? Raja Batu masih tegang dan diam untuk memecahkan susunannya. Dia memutuskan bahwa tidak peduli apa yang dikatakan Ji Tianxing, dia tidak akan berhenti menghentikan pertempuran. Kali ini, dia harus menerobos barisan pembunuh Samsara dan membuka gerbang kuil. Ji Tianxing berkata dengan nada serius, sebenarnya, Yan Taixian tidak hilang, tapi mati. Berita yang tiba-tiba itu, seperti sambaran petir, membuat Raja Batu gemetar. Pikirannya kembali terganggu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjawab, tidak mungkin. Dia adalah Raja Dewa tingkat menengah dari enam alam. Siapa yang dapat membunuhnya? Ji Tianxing mengerutkan kening dan bertanya, ayahmu juga berada di alam tingkat enam, bukan? Apakah dia sudah mati? Tangan rocking bergetar, aksi casting melambat secara signifikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan banyak hal di benaknya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu, kapan Paman meninggal? Di mana kamu mati? Siapa yang membunuhnya lagi? Ji? Tianxing menjawab tanpa berpikir, sejak Yan Taixian dipotong tangannya dan kehilangan posisinya sebagai penguasa domain, dia benar-benar kehilangan berita. Dia sangat kecewa dengan klanian dan membenci Raja Dewa Kendo dan bertekad untuk membalas dendam dua kali lipat. Karena alasan ini, ia mengembara di benua yang kacau dan mencoba segala cara untuk mencari peluang. Untuk mematahkan belenggu darah klanian, dan untuk menerobos Raja Dewa Atas, dia bersedia menjadi anjing pelari ras asing yang kuat. Ribuan tahun yang lalu, karena beberapa alasan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, Raja Dewa Kendo dikepung oleh dewa yang tak terhitung jumlahnya dan bertempur di langit. Di antara dewa yang tak terhitung jumlahnya, ada Yan Taixian. Oleh karena itu, Yan Taixian mati di bawah pedang Raja Dewa, dan dia dimakamkan di langit berbintang di luar negeri dan mati dalam asap dan abu. Ji, Tian Xing ringkas, tetapi langsung pada intinya. Raja Rok ketertegun untuk waktu yang lama dan tidak dapat menerima hasilnya. Baru setelah Ji Tian Xing mengingatkannya lagi, dia tiba-tiba menyadari. Nak, jangan terpesona, kamu harus mulai lagi. Raja Rok keterbangun seperti mimpi, dan tiba-tiba dia merasa malu dan marah. Saya diganggu lagi, dan semua usaha saya sia-sia. 3.259 Digoda beberapa kali berturut-turut, Raja Rok itu menjadi gila. Setiap kali dia memecahkan susunan pembunuhan samsara, itu adalah saat yang paling kritis. Ji Tian Xing akan membuka mulut untuk menyela, biarkan dia melepaskan semua usahanya sebelumnya dan memulai dari awal lagi. Terlepas dari usaha dan rasa ingin tahunya. Namun cerita Ji Tian Xing adalah rahasia yang tidak dia ketahui, dan juga mengandung kebenaran yang ingin dia jelajahi. Bola bali beberapa kali, beberapa hari kemudian, Raja Rok itu jauh dari kebenaran yang diinginkannya. Dia menjadi gila. Setelah mengalami pengalaman yang menyakitkan, dia memahami niat Ji Tian Xing untuk menunda waktu. Meskipun demikian, dia tidak tahu mengapa Ji Tian Xing menunda-nunda dan rencana apa yang dia miliki. Tapi dia mengambil keputusan sepenuhnya, tidak peduli betapa hebatnya perkataan Ji Tian Xing, dia tidak akan mendengarkan lagi. Suah! Dia memegang formula ajaib di tangannya dan menggunakan kahliannya untuk menutup pendengarannya. Dengan cara ini, dia tidak akan mendengar apapun. Selain itu, dia juga menutup rasa keilahian dengan menggunakan kekuatannya, sehingga dia tidak mendengar transmisi kesadaran ilahi Ji Tian Xing. Dengan menggunakan dua cara ini, kami dapat memastikan bahwa dia tidak akan diganggu oleh Ji Tian Xing. Kecuali jika Ji Tian Xing keluar dari kuil dan menyerangnya secara langsung. Dalam hal ini, dia dapat menangkap Ji Tian Xing secara langsung tanpa merusak susunan dewa. Sua-sua! King Rock sekali lagi melemparkan sihirnya, terus-menerus melepaskan cahaya ilahi, ke dalam susunan pembunuh samsara, dan mulai menghancurkan susunan tersebut. Ji Tian Xing tidak lagi mengatakan apa-apa, tetapi senyuman lucu muncul di sudut mulutnya, dan berbisik pada dirinya sendiri, mendengarkan secara tertutup dan memancarkan kesadaran ilahi. Apakah menurut Anda dengan cara itu Anda tidak akan diganggu? Setelah itu, dia menutup matanya dan menunggu waktu berlalu. Segera, enam jam berlalu. Raja yang keterserap secara ekstrim, dan kecepatan memecahkan susunan dipercepat. Hanya dalam setengah hari, dia memecahkan pembunuhan samsara Arrai, dan kemajuannya mencapai sekitar 90 persen. Sudah waktunya lagi. Jika tidak ada kecelakaan, satu jam lagi, Raja Batu akan dapat membuka gerbang kuil. Dia waspada di dalam hatinya dan menatap Ji Tian Xing untuk mencegah Ji Tian Xing melakukan serangan diam-diam. Tanpa diduga. Tiba-tiba, kekuatan kematian Raja telah meledak. Dalam sekejap, kekuatan susunan pembunuh reinkarnasi meledak secara ekstrim, menampakkan cahaya ilahi enam warna yang mempesona. Boom! Cahaya menyilaukan yang tak berujung, seperti awan jamur, naik ke langit dan menenggelamkan Raja Batu. Bang! Raja Batu yang tidak siap, sebelum dia sempat menggunakan keterampilan pertahanannya, diledakkan oleh enam dewa warna. Dia menari seratus mil jauhnya dan menabrak lautan awan. Namun, baju besi perunggunya menyusut dan berubah bentuk karena benturan, dan selusin retakan muncul. Tubuhnya yang besar dan kuat juga menjadi bengkok dan meringkuk. Bahkan, dadanya rongganya cekung, mulut dan hidung terus menyemprotkan darah Tuhan, terbakar di udara menjadi api Tuhan. Raja Batu yang tidak siap terluka oleh pertempuran samsara. Terlebih lagi, dia terluka parah, yang membuat jiwanya kacau dan kekuatannya anjok. Akhir dari orang-orang yang lebih sengsara, tetapi tidak jauh dari Yan Tiangang dan lainnya, meski mereka berada ratusan mil jauhnya dari gerbang kuil, enam warna cahaya yang menghancurkan langit dan bumi langsung menyebar hingga ribuan mil ke sekeliling. Dan menenggelamkan mereka, Yan Tiangang dan yang lainnya hanya memiliki kekuatan negara bagian Senjun. Mereka terluka parah dan hanya memiliki semangat yang lemah. Bagaimana mereka dapat menahan dampak dari enam warna? Satu-satunya suara, klik-klik, terdengar satu demi satu. Di bawah cahaya yang menyilaukan, kelima dewa itu terfragmentasi di tempat. Lima orang Yan Tiangang meninggal karena mati lemas pada musim gugur ini. Puluhan keping keilahian, tersebar di langit, tersebar di lautan awan. Tentu saja. Kematian Yan Tiangang tidak menimbulkan gangguan apapun. Jitiansing sudah menduga hal itu, dan tidak ada perubahan suasana hati. Kingrok terluka parah, ketakutan dan marah, dan tidak melihatnya. Dia terbang keluar dari lautan awan, dan bergegas ke gerbang istana dengan marah. Kamu bajingan, bajingan jahat dan tercelah. Kamu sudah selesai, sudah berakhir, kamu sudah selesai. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bagaimanapun aku akan membunuhmu. Seperti binatang yang terluka, Raja Batu itu meraum dengan keras. Jitiansing menunduk padanya dan mencibir, wah, sudah ku bilang banyak, apa kamu tidak mengerti? Aku adalah eksistensi yang tidak mampu kamu beli. Tinggalkan dari sini sesegera mungkin. Jangan mencoba bunuh diri. Tidak ada keraguan bahwa ada kebanggaan dan penghinaan di antara kata-kata. Meskipun Raja Dewa Batu juga menebak bahwa asal-muasal Jitiansing tidaklah kecil, latar belakang identitasnya tidak vulgar, sehingga ia merasa khawatir akan hal itu. Namun saat ia sedang marah, ia kehilangan akal sehatnya. Dia hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, yaitu bergegas ke istana dan menghancurkan Jitiansing menjadi beberapa bagian. Kamu terlalu sombong, binatang kecil. Apakah kamu pikir kamu dapat menakuti Raja ketika kamu mendengar beberapa legenda? Kamu pikir kamu adalah Dewa Kendo? Kamu sudah mengungkapkannya, tahu? Hanya dengan tanganmu, aku bisa menilai bahwa kamu hanya memiliki kekuatan kerajaan Tuhan. Meskipun Jitiansing tidak melakukannya secara langsung, dia hanya memanipulasi susunan pembunuh samsara. Namun ada perbedaan mendasar antara Raja Dewa dan Raja Dewa, yang dapat dibedakan dari nafas roh. Ini juga alasan mengapa Jitiansing tidak melakukan apapun sebelumnya dan hanya menyelar roh ke dengan kata-kata. Lagipula, dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya secepat ini. Sua Setelah Raja yang keselesai, dia mempersembahkan tombak perunggu, yang digantung di atas kepalanya, bersinar dengan perunggu. Ini adalah artefak kelas menengah, yang juga merupakan artefak asli King Rock. Tak hanya memiliki kekuatan super mematikan, ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang tangguh. Dengan perlindungan tombak perunggu, Raja Batu merasa lega. Dia menghabiskan seratus waktu istirahat, menggunakan kekuatannya untuk menekan lukanya dan menghancurkan susunan Dewa lagi. Kali ini, Jitiansing tidak lagi berbelas kasihan. Dia tidak ingin menunggu sampai Raja akan berhasil. Dia secara langsung memanipulasi susunan pembunuh Samsara untuk menyerang Raja. Wah, wah. Arrai pembunuh reinkarnasi sedang beroperasi penuh, dan menembakkan ribuan enam warna cahaya ilahi, berisi sepuluh jenis kekuatan hukum, dan meluncurkan pemboman dan pembunuhan terhadap Raja Batu. Raja Dewa Batu tidak bisa diremehkan. Dia memiliki dua tujuan. Pada saat yang sama, dia memanipulasi tombak perunggu dan menggunakan pohon pertahanan untuk menahan pemboman ribuan cahaya Dewa. Pada saat yang sama, dia juga menampilkan kekuatan sihir dari Arrai untuk memecahkan Arrai pembunuh reinkarnasi. Bang, bang, bang. Sial, sial. Ribuan bilah tajam cahaya ilahi, seperti hujan anak panah, ditembakkan ke arah Raja Batu, namun terhalang oleh tombak perunggu, menimbulkan suara keras yang tumpul. Banyak bilah cahaya ilahi yang tajam hancur dan terciprat pecahan cahaya. King Rok aman untuk saat ini, dan casting serta susunan pemecahnya tidak terganggu. Meskipun, ini akan berdampak besar padanya untuk memecahkan susunan ilahi, dan kemajuannya akan sangat lambat. Tapi ini tidak diragukan lagi cara paling aman. Ia tidak hanya dapat memecahkan susunan pembunuh Samsara, tetapi juga tidak dapat diganggu dan dihentikan oleh Ji Tian Xing. Raja Rok melihat Fajar Harapan. 3260. Waktu berlalu dengan cepat. Suatu hari, dua hari, tiga hari. Arrai Samsara masih beroperasi, terus-menerus melepaskan pedang cahaya ilahi dan membunuh Raja Batu. Tombak perunggu berkarat, terbang terus-menerus, melepaskan cahaya kemasan gelap, membentuk penutup pelindung. 99% bilah yang bersinar itu diblokir oleh perisai emas gelap, dicegat oleh tombak perunggu, dan hancur berkeping-keping. Hanya beberapa bilah cahaya yang dapat mengenai Raja Batu, meninggalkan banyak penyok pada baju besi perunggunya. Kekuatan suci Raja Rok terus melemah, dan lukanya berangsur-angsur bertambah parah. Sepertinya dia sedang dalam kekacauan. Tapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Butuh delapan hari baginya untuk menghentikan pertempuran reinkarnasi. Suwa. Pada saat kesuksesannya, susunan pembunuh samsara tiba-tiba berhenti bekerja dan kekuatannya menjadi sangat lemah. Penutup cahaya warna-warni setebal setengah meter, juga tampak tangki air sebesar celahnya. Meski jaraknya tidak besar, namun hanya bisa bertahan selama 10 menit, dan akan sembuh secara otomatis. Tapi ini cukup untuk Raja Rok. Hahaha bocah kasar, bagaimana kamu bisa menolak kali ini? Kamu sudah mati. Raja yang ketertawa bangga, tidak peduli tubuh dan jiwanya yang lelah, dia mendorong gerbang istana hingga terbuka. Setinggi 100 sang, perlahan terbuka ke arah kedua sisi. Suwa. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Raja Batu menaklukkan celah barisan, melintasi gerbang istana, dan bergegas ke istana Giyok. Berdiri di atas gerbang istana, Jitiansing tidak bisa menahan cemberutnya, dan matanya sedikit bermartabat. Sialan, orang ini benar-benar layak untuk keluarga Yan. Pertahanannya sangat kuat. Aku sudah lama mengganggunya dengan susunan samsara, tapi aku gagal membuatnya terluka parah. Aku tetap membiarkannya masuk. Pada dirinya sendiri, dan kemudian menoleh untuk melihat jauh ke dalam kuil. Dia menghela nafas dalam hatinya, Ceo Xing Yu, Ceo Xing Yu, kamu juga adalah Raja Dewa dari tiga alam. Aku telah menyembuhkan sebagian besar lukamu, dan setelah penundaan yang lama, kamu juga harus bangun. Dia. Jitiansing dan Raja Dewa Batu telah ada begitu lama, sehingga mereka sengaja menunda waktu untuk menunggu Raja Dewa Giok bangun. Bagaimanapun, dia hanyalah Raja Dewa. Tanpa bantuan Raja Dewa Giok, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Raja Batu. Binatang kecil, ambillah nyawamu. Jitiansing baru saja menekan pikiran khawatir dan cemas, dan minuman kemarahan keluar dari telinganya. Saya melihat Raja Dewa Batu, yang berada dalam keadaan kebingungan dan bekas luka, bergegas dengan marah dan menghancurkannya dengan tombak perunggu. Sua. Tombak perunggu bersinar cemerlang, dan kekuatan kuat untuk menekan segalanya muncul. Kepalanya hancur seperti optimus prime. Jitiansing memusatkan pikirannya, memegang rat pedang pemakaman di tangan kanannya, dan memotong pedang dengan seluruh kekuatannya. Pedang membuka langit. Kekuatan ilahi yang kuat dan kuat muncul melalui pedang penguburan. Itu mengembunkan pedang besar yang telah tumbuh hingga seratus sang, dan memotong tombak perunggu di wajahnya. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan di langit, membuat suara keras mengguncang langit. Suara gemetar langit. Pecah dan menyebar ke seluruh istana giyok, mengguncang langit dan bumi. Pedang seratus sang pecah dalam sekejap, memercikkan puluhan ribu keping, dan meledakkan gelombang kejut yang menghancurkan langit. Dan bumi. Namun, tombak perunggu itu masih utuh, tetapi cahayanya redup dan menghabiskan banyak kekuatan sihir. Raja batu itu aman dan sehat. Dia diguncang mundur sepuluh langkah dan menstabilkan tubuhnya. Sedangkan untuk bagian luar, ji terhempas dan terguling. Putong. Di luar, debu berceceran ke tanah. Meski tidak muntah darah dan terluka, dadanya naik turun tajam dan wajahnya sedikit pucat. Tidak ada keraguan bahwa dia dan Raja Batu saling berhadapan, tidak ada keuntungan, hanya akan menderita kerugian. Ho! Dia memuntahkan kepulan gas keruh dan terbang ke langit, lalu dia kembali membunuh Raja Batu. Sua-sua. Dengan lambayan pedang, ribuan lampu pedang petir tersebar, dan dengan sepuluh jenis kekuatan hukum, sosok Raja Batu tertutupi. Rocking mendesak kekuatannya, memadatkan perisainya dan melambaikan tombaknya untuk melawan. Bang-bang-bang-bang. Sebagian besar cahaya pedang petir diblokir oleh tombak perunggu, yang dikalahkan di tempat dan mengeluarkan serangkaian suara tumpul. Bahkan jika beberapa cahaya pedang mengenainya, mereka diblokir oleh perisai cahaya ilahi dan gagal melukainya. Dalam sekejap mata, serangan Jitiansing dengan mudah diatasi. Hal ini membuat Raja terguncang dengan percaya diri dan tertawa menghina, hahaha kamu adalah binatang kecil yang tidak tahu malu. Kamu hanyalah Raja Dewa, tetapi kamu menyebut dirimu Rajamu sendiri. Apakah kamu berani memberiku banyak kata-kata Jue? Mati, kamu. Pada saat yang sama, Raja Batu bergegas menuju Jitiansing, melambaikan tombaknya dengan keras dan melancarkan serangan yang kejam. Tombak perunggu mekar dengan cahaya ilahi yang indah, melepaskan cahaya dan bayangan manusia Tiansensu, dan menusuk tombak yang tak ada habisnya. Di bawah kendali Raja Batu, tombak perunggu digunakan untuk menghancurkan, memotong, menusuk, atau memetik, menunjukkan kekuatan yang gamblang, dan terus-menerus menyerbu Jitiansing. Jitiansing tiba-tiba jatuh dalam bahaya sosoknya. Dibanjiri langit dan senjata. Saat ini, dia telah mengambil keputusan dan mengubah strateginya. Dibatasi oleh bidang kekuatannya, dia tidak bisa menghadapi Raja Batu yang sedang mencari masalah. Dia tidak bisa menahan serangan habis-habisan King Rock, juga tidak bisa menyebabkan trauma yang efektif padanya. Menghadapi Raja Rock yang agresif dan galak, dia hanya bisa menghindari keunggulannya dan mencoba menghadapinya. Pedang bintang tujuh. Hancurkan bulan. Matahari rusak. Naga seperti tinju. Tianlong bangga dengan dunia. Sosok Jitiansing melintas di langit, terus berkedip untuk menghindari serangan sengit dari Raja Batu. Pada saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan ilmu pedangnya yang unik untuk melawan serangan Raja Batu. Itu berhasil. Cahaya pedang dan cahaya tombak yang tak berujung bertabrakan di langit, menimbulkan suara yang sangat besar, memercikkan ratusan juta keping cahaya ilahi, dan meledakan gelombang kejut yang mengamuk. Tampaknya gerakan tersebut menakutkan dan dahsyat, seolah ingin menghancurkan langit dan bumi. Namun nyatanya, serangan sengit Raja Batu pada dasarnya dapat dibubarkan dan dihindari oleh Jitiansing. Keduanya bertarung sengit dan bertarung dalam ratusan gerakan. Jitiansing tidak terluka parah. Dengan cara ini, dia dan Raja Rock berputar, dapat menunda waktu dengan aman, tanpa mengancam nyawa. Meskipun demikian, hal itu mengharuskan dia untuk selalu penuh perhatian. Energi mentalnya terkuras abis dan semangatnya akan lelah. Tapi dia berada di puncak permainannya. Dia sangat kuat dan bisa selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.